Intro Bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana desa bisa menjadi solusi yang tepat dalam penanggulangan dampak COVID-19 anggaran ini juga bisa memperkuat peran pemerintahan desa Seperti yang tengah berlangsung di Aula Kantor Desa Kopo Sabtu pagi Pemdes Kopo menyalurkan bantuan langsung tunai sebanyak 141 keluarga penerima manfaat tahap 7, 8 dan 9 sekaligus sebesar Rp. 900.000 per keluarga penerima manfaat Dalam sambutannya, Mimin Wildan selaku Kepala Desa Kopo menyampaikan Bantuan langsung tunai BLT dana desa ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui pemerintahan desa terhadap masyarakat desa Kopo yang terdampak COVID-19 Dalam kesempatan tersebut, Kades menghimbau warganya untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait percepatan penyaluran vaksin dan sekaligus memberikan pemahaman tentang vaksin Di hadapan para penerima bantuan, Kades menyampaikan Vaksinasi bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh atau kekebalan kelompok herd immunity agar seluruh masyarakat desa Kopo terhindar dari penyakit COVID-19 dan dapat beraktifitas dengan normal Namun tetap menjalankan protokol kesehatan karena program vaksinasi itu sebagai upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Seperti halnya saat pembagian BLTDD tersebut Pembes Kopo tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pembagian secara bergiliran dan dibagi dua ruangan Sebagian warga masuk ke dalam aula kantor desa dan sebagian lagi warga menunggu giliran di luar kantor desa Secara simbolis kepala desa langsung memberikan BLTDD kepada KPM Dan untuk memastikan jumlah uang yang di dalam amplop yang akan diberikan kepada para penerima bantuan Kepala desa Kopo membuka amplop tersebut dan menghitungnya Hal ini dilakukan bahwa penyaluran BLTDD di desa Kopo tidak ada pemotongan Kepala desa berharap bantuan langsung tunai dari dana desa ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga masing-masing selama beberapa bulan ke depan sampai dampak COVID-19 ini dinyatakan normal kembali Terima kasih telah menonton! Sementara salah satu KPM menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah desa Kopo Pasalnya bantuan langsung tunai ini sangat membantu kebutuhan ekonominya sehari-hari Yang saya sudah terima itu sangat saya harga sekali, sangat saya manfaatkan sekali Terutama saya sebagai orang tua ya, memang ada usaha di pasar dagang kecilan ya Tetapi dengan ada bantuan ini, kadang-kadang boleh dikatakan sangat menunjang Sangat membantu sekali Pak Malah kadang-kadang saya pikir, kapan lagi ya Ya walaupun mungkin sebulan sekali atau tiga minggu sekali kemarin itu Tapi sangat mendukung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!